Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat yang manis-manis ya bunda Di sini aku mau buat puding coklat sutra Yang super lembut dan enak banget loh Mau tau cara buatnya gimana? Tonton terus ya video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Bahan-bahannya 1 bungkus kecil nutrijel coklat 1 bungkus flat coklat instan Sejumput garam 1 kaleng susu coklat 1 liter air atau 5 gelas ya 150 gram gula pasir Dan 100 gram coklat batang Oke sekarang langsung ke cara pembuatannya ya Pertama Nutrijel coklat aku masukkan ke dalam panci Kemudian Aku masukkan gula pasir Garam Coklat batang Dan aku tuangkan air ya Semuanya aku masukkan Semua bahan dimasukkan menjadi satu Kecuali susu coklat ya bunda Kemudian aku aduk-aduk terlebih dahulu ya Sebelum dihidupkan apinya Kemudian Jika sudah rata Hidupkan apinya Masak menggunakan api sedang saja ya bunda Aduk-aduk Agar tidak gosong ya Aduk-aduk Sampai benar-benar mendidih ya bunda Jika sudah benar-benar mendidih seperti ini Apinya langsung dimatikan saja ya bunda Setelah itu Aku masukkan Susu coklatnya ya bunda Aduk-aduk Sampai Susu coklatnya habis ya bunda Agar terlebih enak banget rasanya ya Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal klik di bawah judul saja Lakukan sampai dengan selesai ya bunda Untuk penuangan susu coklatnya Kemudian Jika sudah selesai semua Aku tuangkan ke dalam cup seperti ini ya bunda Untuk pengisiannya Jangan terlalu penuh ya bunda Karena akan Di atasnya akan aku isi dengan Vla ya bunda Di sini Aku menggunakan Vla coklat ya bunda Dan di sini aku menggunakan Vla instan Karena Dengan satu saset Vla instan Tersebut Aku bisa mendapatkan Satu adonan Puding ini ya bunda Yang aku buat Jadi tidak repot lagi ya bunda Untuk buat vla coklatnya Satu adonan yang aku buat ini Aku mendapatkan 41 cup ya bunda Cukup lumayan Lakukan sampai dengan selesai ya bunda Untuk pengisian adonannya Kedalam cup Puding coklat sutra ini Bisa banget ya bunda Untuk dijadikan Ide bisnis bunda Di rumah Dengan modal sedikit Bisa menguntungkan ya bunda Karena puding ini Enak banget Dan nyoklat banget Apalagi pakai Vla coklatnya ya bunda Pasti anak-anak pada suka Dan dijual juga Tidak mungkin Kita kasih harga Seribu atau dua ribu ya bunda Paling tidak Dua ribu lima ratus Jadi kita sudah banyak Untungnya ya bunda Disini aku mendapatkan 41 cup Jadi bisa menguntungkan ya bunda Kemudian aku buat Vla instantnya ya bunda Disini aku tuangkan Kedalam wadah Atau mangkuk Kemudian aku siram Dengan air panas Ukuran 200 ml ya bunda Seperti ini Kemudian tinggal aku aduk-aduk Sampai benar-benar Bubuk flynya Rata Atau kalis ya bunda Lakukan sampai dengan Kalis ya bunda Untuk pengadukan Vla coklatnya Eh? kemudian langsung saja aku tuangkan ke dalam puding yang sudah mengeras ya bunda disini aku masukkan 1 sendok per cupnya ya bunda seperti ini lakukan sampai dengan selesai ya bunda untuk pengisian selat coklatnya ini dia bunda hasilnya kita lihat ya dalamnya hmm kebayangkan puding coklat sutra ini benar-benar enak banget dan nyoklat banget pastinya dan mudah juga ya untuk buatnya puding ini sangat cocok juga ya bunda untuk menu takjil bulan puasa kita dan sangat cocok juga ya bunda untuk hidangan lebaran kita nanti gimana mudah banget kan cara buatnya jangan lupa untuk dicobain ya terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh